Atalia Prarathia membagikan foto Emerilkan Mumtans tepat di hari ulang tahunnya yang ke-23 tahun. Atalia Prarathia membagikan foto genangan Emerilkan Mumtans saat masih kecil hingga dewasa, bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Emerilkan Mumtans putra sulung Atalia Prarathia rupanya berulang tahun yang ke-23 tahun, pada Sabtu 25 Juni 2022. Oleh karena itu, Atalia Prarathia mencoba membagikan foto genangan Emerilkan Mumtans dari kecil hingga dewasa, tepat di hari ulang tahunnya melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan video itu, tampak juga foto genangan saat Atalia Prarathia masih mengandung Emerilkan Mumtans di usia kandungan 9 bulan. Diketahui Emerilkan Mumtans putra sulung Ridwan Kamil dan Atalia Prarathia ini lahir di Amerika atau New York City pada 25 Juni 1999. Atalia Prarathia pun tampak cantik sekali kalau masih mengandung Emeril dan tinggal di Amerika bersama dengan Ridwan Kamil kala itu. Bahkan saat itu, Ridwan Kamil sempat tidak mempunyai biaya untuk kelahiran Emeril akibat krisis moneter dan ia dikeluarkan dari perusahaan sehingga menjadi pengangguran. Tidak hanya foto Atalia Prarathia yang tengah mengandung Emeril saja, ada pula foto-foto kenangan saat putra sulung Ridwan Kamil masih kecil hingga dewasa. Selain itu, ada pula foto kenangan Emeril yang tengah berulang tahun saat masih kecil dan tampak begitu mengemaskan. Kemudian, Atalia juga membagikan foto kenangan momen Emeril bersama dengan Ridwan Kamil di negara Paman Sam. Tak lupa, dalam unggahan video yang berisi foto kenangan Emeril saat masih kecil hingga dewasa atau jejak Emeril. Atalia Prarathia juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Emeril yang telah berpulang lebih dahulu. Selamat ulang tahun, Erilku. Semoga Allah selalu menyayangimu dan membuatmu bahagia di sana, seperti yang selalu kamu lakukan untuk membuat orang lain bahagia di sini. Doa Mama dalam setiap helaan nafas In loving memory of Emeril kan Mumtaz, New York City, 25 Juni 1999 Burn 26 Mei 2022 Tulis Atalia pada 25 Juni 2022 di Instagram pribadinya Tribuner, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianat. Terima kasih telah menonton!